Jangan lupa subscribe di Youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ya bagaimana kemudian strategi pemerintah Indonesia untuk merealisasikan target pertumbuhan ekonomi di angka 4,5-5% di tahun 2021 ini di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai? Kami akan tanyakan langsung kepada Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Erlangga, apa kabar? Selamat malam Pak Wahyu, baik. Pak Erlangga yang ingin saya tanyakan target pertumbuhan ekonomi 4,5-5,5% ini basis perhitungannya bagaimana Pak? Karena kita lihat di kuartal kemarin saja kita masih negatif walaupun sudah ada tren positif sebenarnya? Ya, kalau kita lihat kan di Q2 itu kita sudah mencapai rock bottom karena di Q3 sudah menaik sehingga trennya itu positif. Dan di perkara gerakan sampai akhir tahun diprediksi kita antara minus 2,2 sampai mungkin minus 0,9. Namun kita melihat bahwa di Januari ini atau di sepanjang tahun 2021 ini pertama APBN kita didesain untuk mendorong pertumbuhan di level tersebut. Yang kedua kita juga melihat berbagai lembaga internasional antara lain World Bank memperkirakan 4,4, IMF 6,1, NDB 5,3. Ya, tentu kondisinya kita juga harus melihat dinamika daripada pandemi COVID. Kita ketahui juga pandemi COVID di berbagai negara termasuk Inggris ada strain baru. Kemudian kita lihat di berbagai negara di ASEAN, di regional kita saja di Asia ini Bangkok juga sudah membuat langkah pengetatan. Demikian pula di Tokyo, Jepang. Sehingga tentu optimisme ini harus didorong dengan penanganan pandemi COVID. Di mana untuk Indonesia, pemerintah sudah mengadakan 3 juta vaksin dan sekarang sudah ada di Indonesia dan mulai dikirimkan ke berbagai daerah. Dan diharapkan vaksin ini akan bisa memperoleh emergency use authorization dari badan POM dan juga dari MUI untuk sertifikasi halal. Sehingga vaksin ini diharapkan bisa selain halal juga baik. Dan bisa segera untuk dilakukan vaksinasi di Indonesia mulai di pertengahan Januari ini. Pertengahan Januari ini harapannya mungkin minggu depan. Kemudian yang kedua terkait dengan iklim untuk investasi. Ini tentu salah satu dari prosedur dari pertumbuhan itu. Satu melalui APBN di mana kita juga masih memberikan stimulus untuk menongkrak daya beli masyarakat. Kedua kita berharap bahwa masyarakat confident untuk melakukan konsumsi. Dan ini sudah kita lihat confident levelnya sudah meningkat dan mulai konsumsi masyarakat bergerak. Ketiga kita melihat indeks harga saham hari ini sudah Rp6.100 sehingga optimisme positif di awal Januari. Demikian pula rupiah hari ini menguat ke Rp13.890. Kemudian kita lihat PMI manufaktur itu sudah Rp51,3 dan ini konsisten. Sehingga ada dan berikut juga ada kontainer ini mulai sulit didapat artinya ekspor kita mengalami pelonjakan. Jadi dasar-dasar ini adalah cukup kuat untuk fundamental mengatakan bahwa ekonomi kita di tahun 2021 dengan berbagai asumsi tersebut maka ini akan lebih optimis dibandingkan tahun yang lalu. Tapi Pak Menteri salah satu syarat fundamental untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi tentu harus didukung juga daya beli masyarakat yang meningkat. Kita tahu ini masih tertekan juga karena mobilitas yang masih terbatas. Ini bagaimana caranya Pak Erlangga? Ya pertama tentu faktor daya beli itu menjadi salah satu kunci dan kunci itu didorong nanti oleh dilakukannya vaksinasi terhadap 182 juta penduduk yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dan sesuai dengan arahan Bapak Presiden ini akan dilaksanakan dari awal Januari sampai kuartal pertama tahun depan. Kita tahu diharapkan ini bisa memulihkan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang berikut tentu kita juga melihat ada kenaikan harga-harga komoditas yang memang menjadi andalan Indonesia. Kita lihat sekarang harga kelapa sawit sudah naik, tinggi, sudah baik. Kemudian juga di harga ekspornya sampai 950-an, nikel di 1.600-an, koper dan gul juga relatif tinggi. Demikian pula harga batubara. Sehingga kita melihat bahwa komoditas-komoditas ini apalagi kalau kita dorong dengan dilirisasi, ini juga bisa menjadi pengungkit perekonomian. Dan kemudian salah satu sektor yang terus baik adalah di sektor antara lain pertanian, ICT. Di mana ICT ini sekarang market kita sekitar 4 miliar dan di tahun 2024 itu dipertirakan sebesar 130 miliar. Sehingga ini merupakan faktor-faktor pengungkit selain daripada didrive oleh konsumsi, tetapi kita punya pendrive yang lain. Ditambah lagi dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Bapak Presiden sudah menandatangani 2 PP terkait dengan lembaga pengelola investasi. Dan Sovereign Wealth Fund ini menjadi juga salah satu game changer, karena ini adalah lembaga investasi yang sifatnya equity-based. Nah selama ini kita tidak punya, tidak seperti Malaysia yang punya khasanah, ataupun Singapura yang punya Temasek maupun GIC. Baik, baik. Pak Erlaga kita tan sebentar, saya ingin mencoba nanti mendalami soal pengadaan vaksin ini. Termasuk ini kan juga membuat komposisi APBN di tahun 2020. Jadi ini agak sedikit bergeser begitu ya. Ada alokasi dana 167 triliun rupiah untuk di sektor kesehatan, tapi ini belum termasuk vaksin. Sementara Menkes menyebut proses vaksinasi di Indonesia terkait COVID-19 ini membutuhkan waktu 3,5 tahun lamanya. Bagaimana nanti ada yang menjawabnya? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak Erlaga, kita akan kembali sesaat lagi. Baik, kembali kita lanjutkan perbincangan. Seperti tadi pertanyaan saya sebelum jeda, Pak Erlaga, bagaimana memastikan komposisi APBN untuk sektor kesehatan ini bisa benar-benar kuat Pak? Ada 167 triliun rupiah, ini belum termasuk vaksin. Untuk vaksin ini bagaimana merealisasikannya? Karena ini kan komponen yang sangat penting untuk bisa mengejar, mencapai target pertumbuhan 4,5 sampai 5,5 persen tadi itu. Jadi pertama tentu ada sisa anggaran untuk program PCPEN di tahun 2020 yang besarannya 47 triliun. Nah ini akan didorong juga untuk menambahkan dana yang sudah disediakan untuk vaksinasi yang ada di dalam anggaran 2021. Kemudian dari hasil perhitungan, kebutuhan kita untuk vaksinasi itu kita membutuhkan 65 sampai 73 triliun rupiah. Dan ini dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan penyesuaian dan juga untuk memenuhi kebutuhan daripada pengadaan vaksin. Pengadaan vaksin tadi Pak Wahyu itu direncanakan waktunya adalah satu tahun atau 15 bulan. Satu tahun ditambah satu kuartal. Kuartal pertama 2022. Yang tadi disampaikan itu pada saat Pak Menteri Kesehatan menyebut tiga setengah tahun itu untuk global, bukan untuk Indonesia. Sedangkan Indonesia itu 15 bulan. Mulai di bulan Januari ini sampai kuartal pertama di tahun 2022. Jadi kita rencana vaksinasinya 15 bulan. Nah tentu perencanaan ini didorong dengan memperoleh komitmen alokasi dari berbagai sumber, antara lain Sinovac, kemudian juga AstraZeneca, Pfizer, kemudian melalui Gavi, CovaFax, dan Moderna. Jadi ini yang tentunya ini diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk vaksinasi 182 juta masyarakat. Tentu ini ada yang exclusion list, di mana exclusion itu adalah mereka yang usianya di bawah 18 tahun, kemudian juga ada exclusion yang terkait dengan comorbid, dan terkait dengan hal-hal yang memang diexclude. Nah tentu ini akan ditangani secara berbeda terhadap masyarakat yang dimasukkan di dalam exclusion list tersebut. Ada juga wacana yang mendorong agar swasta diberikan peran juga Pak untuk pengadaan vaksin ini. Ini bagaimana? Atas pertimbangan supaya lebih merata, bisa lebih cepat lagi prosesnya pemulihan pandemi ini, kemudian juga bisa berdampak ke target ekonomi yang tadi ingin dicapai? Pertama kita targetkan gratis dulu untuk masyarakat. Nah kemudian langkah berikutnya tentu kita akan melihat dalam 1-2 bulan ke depan program apa yang kita bisa dorong untuk mereka yang artinya memiliki kekhususan dan juga terkait dengan karena yang dilakukan oleh pemerintah kan kita sudah akan menentukan kelompok masyarakat mana yang mendapatkan di awal, kapan waktunya, dan lokasinya di mana. Nah tentu program lain yang terkait dengan hal di luar itu akan dibahas lagi tahap berikutnya. Terakhir Pak Enlaga, karena tadi Anda juga sudah menyebut soal Ciptaker yang nanti akan mulai efektif di bulan Februari mendatang, apa upaya-upaya lain untuk memboost supaya ini bisa berpengaruh cukup besar terhadap target pertumbuhan ekonomi kita? Ya pertama tentu di dalam Undang-Undang Ciptaker itu menghapus obesitas ataupun kesulitan untuk memperoleh peringinan. Jadi dalam kemudahan. khusus untuk UMKM yang sebagian besar perekonomian Indonesia didorong oleh UMKM, itu dimudahkan untuk menjadi mendirikan badan hukum, baik itu PT maupun kooperasi. Untuk PT bisa dibentuk sendirian, kemudian dengan modal sebelumnya dibatasi 50 juta, ini kurang dari 50 juta, dan itu sifatnya mendaftar. Nah tentu ini akan merubah banyak hal sebagai game changer, karena sekarang masih merupakan sektor informal. Kemudian yang kedua tentu ada perkuatan dari kooperasi dan badan usaha milik desa. Sehingga badan usaha milik desa pun menjadi badan hukum. Kalau sudah menjadi badan hukum, maka program pemerintah itu lebih mudah masuk. Terutama untuk mendorong financial inclusion melalui perbankan, baik itu super mikro, kur sampai kredit komersial. Baik, satu lagi singkat saja Pak Erlangga soal vaksin di minggu kedua atau ketiga Januari 2021. Pak Erlangga? Ya, direncanakan pertengahan bulan ini. Pertengahan bulan itu kan berarti minggu depan. Diharapkan sudah bisa mulai vaksinasi. Tentu dengan kondisi atau prasyarat bahwa badan POM, yang merupakan kelembagaan di bidang kesehatan, mengeluarkan emergency use authorization, dan juga MUI mengeluarkan sertifikat kehalalan. Jadi kalau sertifikat dari badan POM itu berarti obatnya itu sudah baik atau toyiban, sedangkan dari segi MUI halal. Jadi vaksinnya halalan toyiban. Baik, kami nantikan kalau begitu pekan depan ya Pak Erlangga ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Talk, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Harta Tumumirsa. Demikian perbincangan kami yang sekaligus menutup perjumpaan kita di Prime Talk malam hari ini. Saya Wahyu Iwoho, pamit undur diri. Terima kasih selamat malam. Sampai jumpa.